Intro Saudara-saudara, mari lihat bagian firman Tuhan yang hari ini saya siapkan buat kita dari Injil Matius Injil Matius fasal yang ke-24 pembacaan kita tadi kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14 namun nanti kita bisa melihat ayat itu secara lengkap sampai ayat yang ke-44 bahkan sampai fasal 25 sehingga ini memberikan kepada kita pengertian atau gambaran yang jelas tentang apa yang akan saya bicarakan buat kita hari ini sehubungan dengan tema bulan misi kita mempercepat kedatangan Tuhan Yesus maka hari ini saya akan berbicara bagi kita semua dari bagian firman Tuhan ini Matius 24 temanya ialah kedatangan Yesus dan kesudahan dunia kedatangan Yesus dan kesudahan dunia Saudara perhatikan pembacaan kita tadi saya membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4 saja firman Tuhan berkata sesudah itu Yesus keluar dari baik Allah lalu pergi maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan baik Allah ia berkata kepada mereka kamu melihat semuanya itu aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun disini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain semuanya akan diruntuhkan ketika Yesus duduk di atas bukit saitun datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia kata mereka katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia jawab Yesus kepada mereka waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kami demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua ayat-ayat yang lain akan saya jelaskan di dalam hukma nanti tadi saya sudah sampaikan bahwa tema kita hari ini ialah kedatangan Yesus dan kesudahan dunia saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika kita ada di bulan misi ini maka saudara dan saya harus memahami satu hal penting ini bahwa Yesus akan datang kembali dan dunia ini juga akan berakhir pada waktunya ketika murid-murid menanyakan kepada Yesus tentang apa yang Yesus katakan di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua Yesus menjawab dengan lantang di dalam ayat empat dan seterusnya Yesus berkata kepada mereka di bagian awal bahwa bangunan-bangunan yang mereka lihat baik Allah itu atau bangunan baik Allah yang dilihat oleh murid-murid itu pada waktunya satu batu pun tidak akan terletak di atas batu yang lain zaman dulu orang membangun itu mereka memahat batu yang besar-besar lalu kemudian di atas batu yang besar ditaruh batu besar yang lain dan inilah proses pembangunan baik suci pada masa itu atau bangunan pada masa itu kami melihat sendiri bagaimana sisa-sisa batu di Yerusalem itu masih ada batu besar itu dipahat kemudian di atas batu besar yang lain itu ditahu lagi batu yang lain di atas itu dan Yesus bilang kepada murid-muridnya bangunan-bangunan yang kamu lihat itu tidak ada satu batu pun yang akan terletak di batu di atas batu yang lain lalu kemudian murid-muridnya penasaran mereka pindah dari situ dan mereka ada sekarang di Bukit Saitun Bukit Saitun satu bukit yang agak lebih tinggi ketika mereka ada di sana murid-murid berkata katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi murid-murid bertanya kepada Yesus bila manakah baik suci itu akan dirobohkan kapan waktunya Tuhan kapan baik suci itu akan dirobohkan lalu kemudian batu-batunya itu tidak ada tersusun di atas batu yang lain lalu mereka juga bertanya bila manakah tanda kedatanganmu dan apakah tanda kesudahan dunia mereka bertanya tiga hal penting yang pertama mereka bertanya kapan baik suci itu akan diruntuhkan sehingga batu yang satu tidak terletak di atas batu yang lain yang kedua apakah tanda kedatanganmu dan yang ketiga tanda kesudahan dunia itu seperti apa Yesus tidak menjawab langsung kapan waktunya baik suci itu akan dirobohkan kapan dia akan datang kedua kali karena memang Alkitab berkata kepada kita semua bahwa saat kedatangan Yesus tidak ada seorang pun yang tahu sedaranya di ayat 36 tetapi tentang hari dan saat itu saat dimana Yesus akan datang tidak seorang pun yang tahu melekat-melekat di sorga tidak dan anak pun tidak hanya Bapak sendiri lalu kita melihat lagi di dalam ayat-ayat selanjutnya disana dikatakan bahwa Yesus akan datang sama seperti seorang pencuri yang datang saudara perhatikan di dalam ayat selanjutnya di ayat yang ke 42 karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang tetapi ketahuilah ini jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang sudah lah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga Tuhan Yesus menjawab ini menjawab pertanyaan murid-muridnya dia menjawab dia menjelaskan panjang lebar mulai ayat yang ke 4 5 sampai ayat yang ke 44 lalu kemudian diteruskan sampai fasal 25 nanti saudara baca sendiri saya hanya akan menjelaskan beberapa ayat untuk kita semua saudara-saudara yang pasti Yesus akan datang dan dunia ini akan berakhir yang paling penting ialah Yesus katakan sikap kita sebagai orang percaya kita harus memiliki sikap yang benar sebagai orang percaya untuk menghadapi kedatangan Yesus dan kesudahan dunia ini itu yang paling penting kita tidak usah tanya kapan dia datang waktunya kapan tetapi Yesus mau agar saudara dan saya memiliki sikap yang penting sikap yang benar dalam menghadapi dalam menantikan kedatangannya dan siap untuk melihat kesudahan dunia dan saya akan tunjukkan buat kita semua sikap orang percaya dalam menghadapi kedatangan Yesus dan kesudahan dunia perhatikan di dalam ayat 4 ayat itu berkata jawab Yesus pada mereka waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu menarik ya murid-murid tanya ini bangunan ini runtuhnya kapan kapan engkau datang kedua kali dan kapan kesudahan dunia Yesus jawab waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Yesus sebenarnya sedang menunjukkan sikap penting dari orang percaya yang harus dimiliki dalam menghadapi kedatangannya dan juga siap untuk melihat kesudahan dunia sikap pertama disini ialah saudara ku yang dikasih waspadat terhadap penyesatan pada hari-hari terakhir ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang sesat tentang kedatangan Yesus betul kalau saudara lihat di media sosial saya membaca berita dan juga saya melihat video yang dikirim oleh orang-orang tertentu ada yang berkata begini bahwa Yesus akan datang kedua kali di tanah Papua itu ada tuh di Youtube saudara bisa lihat banyak sekali pengajaran-perjalanan yang sesat itu apakah Yesus akan datang di tanah Papua pada waktu yang kedua kali apakah dia akan datang di Jakarta menginjakkan kakinya di Jakarta apakah dia akan menginjakkan kakinya pada waktu kedatangan yang kedua di Sulawesi ada banyak orang mengembangkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan Yesus berkata waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu saudara ketika kita bicara tentang penyesatan dulu sudah ada para penyesat Yesus menegur orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat Yesus berkata bahwa mereka ini adalah penyesat-penyesat pada masa itu sudah ada penyesat perhatikan saudara yang dikasih di dalam fasal 23 ini ada konteksnya ketika kita baca fasal 24 konteksnya di dalam fasal 23 Yesus baru mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi dia katakan kepada mereka celakalah kamu celakalah kamu celakalah kamu dan selusia lalu kalau saudara lihat di dalam ayat 15 perhatikan ini celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi hai kamu orang-orang munafik sebab kamu mengaruhi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat dikecam oleh Yesus karena mereka giat sekali untuk mencari orang menjadi pengikut agama mereka ayat itu berkata orang-orang farisi dan ahli Taurat itu menjelajah daratan mengarungi lautan untuk mentobatkan satu orang untuk menjadi pengikut agama mereka penganut agama mereka tetapi setelah orang itu menjadi penganut agama mereka orang ini dididik diajak dan bahkan menjadi lebih jahat daripada orang-orang farisi dan ahli Taurat penyesatan pada saat itu sudah ada dan itu sebabnya saudara berkasi Yesus berkata di dalam fasal 23 ayat 34 sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat separuh diantara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Bereqia yang kamu bunuh diantara tempat kudus dan mesbah pada zaman dulu sudah ada penyesat dan penyesatan itu masih akan terus terjadi dan Yesus berkata ini tanda-tandanya tanda-tanda kedatangan Yesus tanda-tanda kesudahan dunia akan ada banyak penyesatan ada banyak orang yang mungkin secara kasat mata dia mengajarkan kebenaran tetapi sebenarnya kebenaran-kebenaran itu telah dimodifikasi yang akhirnya membuat orang-orang percaya sekiranya itu bisa tersesat perhatikan apa yang dilakukan juga oleh orang-orang farisi dan ahli taurat di dalam ayat yang ke-23 fasal 23 celakal mereka berkata mereka berkata yang ini kamu lakukan tapi yang ini tidak usah ada kebenaran-kebenaran tertentu yang mereka sarandan untuk orang lain ikuti lakukan tetapi ada kebenaran-kebenaran lain yang mereka tidak mengajarkan itu dan orang tidak diminta untuk melakukan itu dan Yesus berkata ini bagian dari penyesatan penyesatan akan terus ada sampai kedatangan Yesus sampai kesudahan dunia itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius tadi fasal 24 ayat 4 waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus ini penting sekali saudara gue dikasih saudara dan saya harus bertumbuh di dalam firman supaya kita tidak tersesat saudara saya harus baca firman Tuhan renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya ketika ada orang-orang yang datang membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan saudara dan saya bisa mengerti bahwa itu salah itu keliru dan saudara dan saya bisa menolaknya gereja Tuhan hari ini sedang disusupi oleh berbagai macam ajaran sesat bukan perhatikan gereja saat ini baik itu di dunia barat maupun di dunia timur sekarang di dalam gereja orang menghalalkan atau melegalkan perkawinan sesama jenis itu di Eropa dan mereka berkata bahwa itu kan ham hak asasi manusia mereka menjunjung tinggi ham tetapi mereka tidak menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan dan ini bagian dari penyesatan saudara-saudara penyesatan sekarang sedang masuk di dalam gereja Yesus berkata juga jangan ada yang kalau bicara tentang pernikahan Kristen firman Tuhan berkata apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia tapi saudara hari-hari ini penyesatan dan ajaran sesat ini masuk ke dalam gereja gereja mulai melegalkan orang untuk bercerai ada yang masih hidup kemudian menikah lagi dan orang pikir itu hal biasa itu adalah penyesatan dan siapakah yang membawa penyesatan ini orang-orang di dalam gereja orang-orang yang tahu kebenaran mereka yang pintar-pintar teologi pakai rumusan ini rumusan ini karena mereka mau supaya apa yang menjadi kerinduan mereka itu terjadi kemudian ajaran-ajaran mulai menyimpang penyesatan sedang terjadi dan kita harus berwaspada ada banyak guru-guru palsu anti-kris namanya saja anti-kris anti-krisus anti-kebenaran yang krisus ajarkan krisus ajarkan begini mereka mengajarkan yang lain kebenaran-kebenaran itu dimodifikasi dan penyesatan masuk di dalam gereja gereja hari-hari ini terbelah kenapa karena ada kebenaran-kebenaran yang tidak dilakukan yesus berkata waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan yesus kristus coba saudara perhatikan di dalam 2 petrus fasal 2 akan ada guru-guru palsu saudara kekasih mungkin guru-guru palsu itu punya gelar punya gelar tinggi tetapi mereka memalsukan firman Tuhan mereka tidak mengajarkan firman Tuhan dengan benar di dalam 2 petrus fasal yang ketiga saudara lihat bagian firman Tuhan itu kalau saudara sudah dapat saya akan baca buat kita semua mulai fasal 2 2 petrus fasal 2 ayat 1 sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu guru palsu itu tidak jauh-jauh ada di tengah-tengah umat Allah mereka akan memasukkan pengajaran pengajaran sesat yang membinasakan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda kedatangan kristus akan ditandai dengan banyaknya pengajaran pengajaran palsu banyaknya penyesat penyesat dan penyesat penyesat itu ayat firman Tuhan katakan akan memasukkan pengajaran pengajaran sesat ke dalam umat Allah saudara saya harus berhati-hati kalau saudara dan saya tidak bertumpu di dalam Tuhan maka ini berbahaya dan ketika kita bicara tentang bulan misi saudara dan saya diberikan tanggung jawab untuk mengajarkan hal-hal yang benar saudara dan saya bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang hari-hari ini sedang ada di dalam perangkap kesesatan itu ada banyak orang yang berpikir bahwa ajaran firman Tuhan yang mereka anut saat ini benar tetapi ternyata itu palsu tidak benar dan saudara dan saya harus memberitakan injil kepada mereka di saat yang sama saudara saya harus menjaga diri supaya kita tidak termakan oleh ajaran-ajaran sesat itu Yesus berkata sejak awal waspadalah terhadap penyesatan ada banyak orang yang akan penyesatkan kamu Alkitab berkata di dalam ayat 5 fasal 24 banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang nanti di Bible study saya akan kasih tau ini panjang sekali sejak tahun sudah dari tahun-tahun lampau ada banyak orang muncul dan mengaku bahwa mereka Yesus ada banyak orang yang muncul dan berkata bahwa mereka mesias dan itu sudah terjadi dan akan terjadi dan akan terus terjadi Yesus berkata kepada setiap kita orang orang percaya supaya kita harus berhati-hati saudara dan saya kita semua harus saling menasehati satu dan yang lain kalau ada yang sudah mulai miring harus nasihatkan dia supaya dia tidak menyimpang kalau ada yang mulai tersesat saudara dan saya harus bawa dia kembali dan kita harus menyampaikan berita kebenaran ini kepada mereka Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang kedatangannya dan tentang kesudahan dunia waspadalah terhadap penyesatan yang kedua saudara saya kasih perhatikan ketika kita berbicara tentang kedatangan Yesus dan kesudahan dunia maka ayat itu berkata kepada kita semua perhatikan di dalam ayat 6 fasal 24 tadi kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus yang kedua sikap dalam menghadapi kedatangan Yesus dan kesudahan dunia sikap kedua ialah bersiap menghadapi pergolakan dunia saudara-saudara saya harus bersiap menghadapi pergolakan dunia menghadapi dunia yang sedang bergejolak Alkitab berkata bahwa akan ada perang bangsa akan bangkit melawan bangsa ini sudah terjadi dulu sekarang sedang terjadi dan akan terjadi dan Alkitab katakan itu belum kesudahannya itu baru pemanasan lagi panaskan mesin perang Yesus katakan kita harus bersiap menghadapi pergolakan dunia kalau kita lihat berita hari-hari ini peperangan terjadi di mana-mana di seluruh benua yang ada sedang terjadi perang benua mana saudara bisa sebutkan dan lihat sendiri di berita semua negara sedang berperang ada peperangan suku dengan suku ada peperangan kaum dengan kaum ada peperangan bangsa dengan bangsa dan semua sedang berlomba-lomba dan peperangan itu akan memuncak sampai kepada peperangan harmageddon itu dan nanti kalau kita lihat di dalam firman Tuhan disanalah kemudian kita akan melihat Yesus akan datang di dalam kekuasaan dan kemuliaannya perhatikan di dalam ayat 30 fasal 24 pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya kita harus bersiap menghadapi perkolakan dunia kita harus bersiap menghadapi pengaliayaan perhatikan di dalam ayat 8 fasal 24 akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci Yesus bilang kepada murid-muridnya kamu pasti akan mengalami penganyayaan saya kembali kepada peristiwa dimana Yesus berkata baik suci ini akan diruntuhkan dan tidak ada satu batu pun yang akan tersusun di atas batu yang lain Yesus berbicara begitu dan di tahun 70 nubuatan itu digenapi tahun 70 jenderal Titus seorang jenderal Roma itu Romawi itu datang ke Yerusalem dia berdiri di atas baik Allah itu dengan pasukannya mereka menghancurkan baik suci yang megah itu baik suci saat itu baru selesai dibangun lama sekali baru baik suci itu rampun dibangun dan baru selesai dibangun kurang lebih 7 tahun setelah dibangun 7 tahun itulah setelah itu dihancurkan nanti kalau di Bible study saya akan jelaskan lebih lanjut tapi saudara saya kasih perhatikan waktu baik suci itu dihancurkan penguasa Roma itu datang dan menghancurkan baik suci dan tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain itu betul karena di batu-batu itu dilapisi oleh emas sehingga mereka datang dan mencari semua menghancurkan batu-batu itu karena batu-batu itu dilapisi oleh emas sehingga mereka membawa harta membawa semua perlengkapan yang ada di baik suci itu tidak ada satu pun batu yang terletak di atas batu yang lain mereka merobohkan semuanya perhatikan di dalam fasal 24 fasal 23 itu sebabnya Yesus menyinggung sedikit soal emas yang ada di baik suci itu di dalam ayat yang ke-17 fasal 23 mulai ayat yang ke-16 celakala kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpahlah demi baik suci sumpah itu tidak sah tetapi bersumpah demi emas baik suci sumpah itu mengikat hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta apakah yang lebih penting emas atau baik suci yang menguduskan emas itu bersumpah demi mesbah sumpah itu tidak sah tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya sumpah itu mengikat dan selanjutnya saya hanya mau tunjukkan bahwa baik suci pada masa itu dilapisi oleh emas sehingga orang-orang farisi bilang ya sudah kalau kita bersumpah kita bersumpah dia bilang ya demi emas yang ada di baik suci sumpah itu sah katanya Yesus berkata bahwa tidak ada satu batu punya akan tertimbun tertumpuk di atas batu yang lain dan itu terjadi baik suci menjadi puing-puing saja mengapa Yesus menghancur mengapa Yesus memberitakan tentang kehancuran baik suci mengapa Allah menghancurkan baik suci karena di dalam baik suci itu tidak ada lagi kebenaran yang diajarkan yang ada ialah orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat itu mereka membuat para pengikut mereka menjadi lebih jahat seperti yang tadi saya sudah katakan mereka menyeberang lautan mereka menjalani berbagai daratan untuk cari seorang pengikut lalu kemudian mereka bawa di baik suci orang itu diindoktrinasi diajarkan ajaran-ajaran yang salah membuat orang itu jahat dan semakin jahat dan Allah bertindak untuk menghancurkan baik Allah itu karena di dalam baik Allah itu tidak ada lagi pengajaran yang benar dan itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka perhatikan di dalam ayat-ayat itu secara khusus di dalam fasal yang ke-23 Matius ayat 38 lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi Yesus sedang berkata tentang kehancuran dan karena kehancuran baik suci itu kemudian berhubungan dengan penganiayaan penganiayaan itu dialami oleh orang-orang percaya pengikut Kristus dan kalau kita baca di dalam kisah parasul seperti minggu kemarin saya sudah khotbah berbuah dalam Kristus bagaimana penganiayaan itu terjadi di Yerusalem Stephanus dibunuh kemudian Filipus dan teman-temannya yang lain mereka mulai menjelajah dari satu daerah ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil sekalipun ada penganiayaan sekalipun ada penderitaan sekalipun orang percaya disiksa itu akan terjadi terus sampai kedatangan Yesus orang percaya akan mengalami penderitaan orang percaya akan mengalami siksaan akan ada banyak orang percaya yang dibunuh dan dibenci oleh semua bangsa karena nama Yesus ayat 9 fasal 24 tetapi itu tidak menjadi alasan bagi saudara saya untuk tidak memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak ini saudara dan saya harus memberitakan Injil biarkan saja semua itu terjadi Alkitab berkata di dalam ayat 6 semua itu akan terjadi jangan gelisah itu pasti terjadi tapi saudara dan saya harus terus kuat di dalam Tuhan harus memberitakan Injil sampai Yesus datang yang ketiga saudara gue kekasih ketika kita berbicara tentang kedatangan Yesus dan kesudahan dunia ayat 13 berkata kepada kita semua tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat sikap kita dalam menghadapi kedatangan Yesus dan kesudahan dunia sikap kita yang ketiga ialah tetap bertahan dalam iman saudara saya harus tetap bertahan dalam iman saudara saya akan kuat ketika saudara saya memiliki iman yang sungguh kepada Yesus pada waktu penganiayaan pada waktu orang-orang percaya disiksa pada waktu orang-orang percaya akan mengalami penderitaan perhatikan ayat itu berkata di dalam ayat 12 dan karena makin bertambahnya keduhankaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat akan ada banyak orang yang mulai kasihnya kepada Kristus mulai luntur karena penganiayaan akan ada banyak orang Kristen yang mungkin dianiaya disitulah diuji ada ujian iman mulai terseleksi siapa yang benar-benar punya iman kepada Tuhan atau tidak saat itu mereka akan membuktikan yang punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan mereka pasti akan bertahan tetapi mereka yang tidak punya iman tidak punya kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kasih mereka mulai dingin dan kemudian mereka akan hancur mereka mungkin akan menyanggap penderitaan itu gojolak dunia itu semakin hari akan semakin memuncak semakin hari situasi akan menjadi semakin sulit tapi Alkitab berkata kepada kita semua bahwa jangan takut sebab pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita karena itu apapun yang terjadi saudara saya harus tetap bertahan di dalam iman perhatikan satu ayat yang saya mau baca buat kita semua di dalam ayat yang ke-24 fasal 24 sebab mesias 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 palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujisat-mujisat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga saya lompat ke bagian atas di dalam ayat yang ke 20 sampai ayat yang ke 22 berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari sabat sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dasyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat kesusahan yang besar itu akan terjadi sedar wifikasi tapi Alkitab berkata karena orang-orang pilihan Tuhan waktu itu akan dipersingkat waktu Yesus bicara tentang penderitaan ini dia juga sedang berbicara tentang waktu baik suci itu dihancurkan penderitaan orang-orang saat itu luar biasa karena orang-orang pasukan romawi itu datang dengan membabit buta menghancurkan apa saja yang bisa mereka hancurkan tetapi kehancuran ini juga yang mau dikatakan oleh Yesus bahwa ini menjadi kehancuran yang terus akan terjadi sampai kedatangannya yang kedua kali dan karena itu kita harus tetap bertahan di dalam iman apapun yang terjadi kita harus tetap bertahan di dalam iman apapun yang terjadi penganyayaan masalah penderitaan siksaan yang kita hadapi kita harus tetap bertahan dan saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini orang-orang pilihan pasti akan dipelihara oleh Tuhan amin kalaupun siksaan kesusahan besar itu terjadi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan mengangkat orang-orang percaya untuk bertemu dengan dia di awan-awan dan kita akan mengalami kemuliaan Tuhan karena itu saudara kekasih Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua tidak usah kita persoalkan kapan dia akan datang waktunya kapan tetapi yang harus kita miliki sikap penting yang harus kita miliki ialah apapun yang terjadi kita harus bertahan sampai kesudahannya yang terakhir saudara kekasih sikap penting dalam menghadapi kedatangan Yesus dan kesudahan dunia perhatikan di dalam ayat yang keempat belas dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya dengan kata lain kalau injil ini sudah didengar oleh setiap suku bangsa mereka yang ada di pelosok pelosok di pedal lama orang-orang yang luar biasa jauh dari jangkauan orang dari manusia kalau orang-orang itu semua seluruh bangsa sudah dengar berita injil maka yang terjadi ialah sesudah itu baru tibalah kesudahannya menurut saudara injil sudah didengar oleh seluruh kaum di muka bumi atau belum injil sudah didengar oleh suku-suku bangsa di muka bumi atau belum sudah atau belum sudah saudara saudara saya harus memberitakan injil sampai ke seluruh dunia dan setelah itu baru tibalah kesudahannya tanda-tanda perang oke sudah tanda-tanda kelaparan tanda-tanda penyakit semua dunia sedang mengalaminya tanda-tanda itu semakin hari semakin akan terus bertambah 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 dan berita injil harus terus disebarkan sampai seluruh kaum di muka bumi ini setiap suku atau bahasa yang lain ialah setiap kaum suku bangsa harus dengar berita injil itu dan ketika mereka mendengar sudah ada kumpulan orang-orang yang terwakili yang percaya kepada kristus wahyu katakan mereka dari segala suku bangsa kaum memuji dia keselamatan bagi Allah yang duduk di tahta domba itu anak domba itu yang di tahta itu bahkan tibalah kesudahannya saya percaya bahwa kalau injil sudah didengar oleh seluruh kaum di muka bumi ayat ini akan digenapi kesudahannya akan tiba karena itu saudara kuek dikasih kita harus memberitakan injil mari kita beritakan injil melalui semua perangkat yang tersedia hari-hari ini melalui media-media melalui media sosial melalui apapun yang saudara bisa sebarkan berita injil sebarkan itu kepada siapapun sampaikan berita injil injil adalah kabar baik tentang Yesus injil berbicara tentang Yesus yang adalah juruselamat Yesus yang adalah penyembuh Yesus yang adalah raja yang akan datang Yesus yang adalah pengudus injil harus diberitakan supaya mereka yang mendengar supaya mereka yang kemudian akan membuka hati percaya kepada dia diselamatkan dan akhirnya kesudahannya tiba kiranya bulan misi ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus memiliki sikap yang benar untuk menantikan kedatangan Yesus kita harus memiliki sikap yang benar untuk menghadapi kesudahan dunia dan saudara dan saya harus bertanggung jawab untuk memberitakan injil ke segala kaum ke segala suku ke segala bangsa itu sebabnya saudara yang berkasi Alkitab berkata kepada kita semua Rasul Paulus berkata celakalah aku kalau aku tidak memberitakan injil saudara dan saya harus memberitakan injil baik atau tidak baik waktunya kita harus memberitakan injil di bulan misi ini mari kita pergunakan kesempatan untuk memberitakan injil ada banyak jiwa yang terhilang ada orang-orang yang mungkin menjadi teman-teman kita yang belum tahu siapa Yesus mari kita beritakan injil kepada mereka hari-hari ini saya melihat di youtube di media-media sosial yang lain banyak sekali orang-orang gelombang pertobatan orang-orang yang percaya kepada Yesus banyak sekali ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa dan saya percaya sekali bahwa injil hari-hari ini sedang disebarkan dan lihat tidak lama lagi kesudahannya akan tiba karena itu mari bergerak bersama untuk memberitakan injil kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan kita semua 아멘 selamat menikmati terima kasih terima kasih